hai oke sob ini dihasilnya gambarnya masih sangat mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam jumpa lagi dengan channel Nadine elektro tutorial perbaikan seputar elektronik terima kasih sudah menonton video ini semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki amin kepada video kali ini saya ada sebuah TV LED merek LG 32 in jadi laporan yang punya TV ini mati total dan setelah saya coba colokan untuk listriknya ternyata di sini memang tidak ada nyala indikator ya tidak nyala indikator merah atau warna lainnya nah ini dia untuk pipinya yaitu 32ln541 ya 32 in Oke untuk mengetahui kerusakannya langsung langsung saja kita periksa ya kita bongkar dulu ini dia untuk dalaman TV LED LG yang tadi terindikasi mati total ya ini dia untuk dalamannya ikon mainboard dan ini untuk power supply Nah untuk mati total seperti itu saya akan terfokus ke bagian ini power supply ya ini akan saya buka dulu power supply-nya power supply-nya sudah saya buka baut-bautnya tapi di sini saya tadi sempat melihat sepintas ya Nah ada ada sebuah dioda yang pin kakinya satu sampai putus ya seperti putus itu seperti kebakar ya Nah ini sampai putus mungkin karena ada sesuatu yang shot Oke lanjut saya buka dulu untuk power supply-nya Nah ini ini dia untuk power supply-nya sudah saya pisahkan dari unitnya ya jadi biar mempermudah dalam pengerjaan saya akan fokus ke bagian power supply-nya lanjut besok Mari kita ukur-ukur untuk power supply ini saya coba perbaiki dulu ya tidak langsung saya ganti nah ini untuk screen di sini atau push push pada skala dioda bisa ya sekalau meter bisa untuk mengukur push ini di sini ternyata untuk putusnya mengalami keputus ya ini tidak terhubung kemudian Hai eh coba saya ukur untuk dioda ini ya dioda berat yang ini apakah diodanya ngesot atau tidak untuk input AC kemudian untuk MOSFET pineral power supply yang ini yang ini ya saya ukur dulu apakah dia ngesot atau tidak oke sepertinya sepertinya tidak ngesot nah untuk MOSFETnya sepertinya tidak ngesot biarpun di sini ada sebuah dioda yang sampai terputus begini ya nah ini ada dioda yang jebol di atasnya ini deket MOSFET final ini ini MOSFET finalnya dengan serinya ntar saya lihat dulu serinya ini kalau tidak salah lihat tadi MDF 11n65 ya ini kurang terlihat kalau di kamera susah karena saya malam kerjanya kurang terang pencahayaannya ini MOSFETnya 11 Ampere 6650 volt tadi tidak terukur rusak ya tapi ini kenapa bisa sampai ada dioda yang sampai putus ya kakinya ini untuk diodanya coba saya ukur apakah rusak atau tidak untuk diodanya juga tidak rusak biarpun dia sampai terputus kakinya sebelah mungkin ada sesuatu yang bikin putus mungkin ada shot mungkin kapasitor ya mungkin kapasitor biru ini penyebabnya soalnya di sini ada bekas hangus-hangusan juga di dekat kapasitor Oke nanti saya akan coba buka di bagian kapasitor yang biru ini yang selikit ada kelihatan hangus-hangus ya takutnya ini penyebab putusnya hukus ya dan putusnya dioda ini untuk MOSFET sepertinya tidak rusak ya eh lanjut saya buka dulu yang saya curigakan Oke Mari saya buka dulu ini kapasitor biru itu ya yang saya curiga penyebab shotnya Hai power supply ini membuat si kering terputus ya tetapi untuk MOSFET tadi saya ukur tidak rusak mudah-mudahan benar tidak rusak nah ini dia benar sop kapasitor ini ternyata eh sampai hangus ya seperti pecah Hai mungkin shot ini kapasitornya dengan diborinya 331k ya satu kilovol nah ini sampai pecah seperti begini kapasitornya Oke saya ganti dulu kapasitornya mungkin ini pebiang penyebabnya hanya kapasitor ini yang terhubung ke pin eh drain ya pin drain MOSFET final nah yang ini MOSFETnya nah ini tempat kapasitornya nanti saya ganti untuk diodanya juga ya yang ini yang kakinya putus ini lanjut ini akan saya ganti beberapa komponen yang rusak ya di sini yang ditemukan yaitu push terus kapasitor dan untuk dioda ini tidak rusak hanya kakinya tadi putus jadi saya hanya sambung saja untuk kakinya ya untuk push sudah ada gantinya ya Oke saya pasang dulu Oke saya solder dulu untuk push Hai dan yang lain-lain ya ini sudah terpasang tinggal disolder aja terpasang semua untuk kapasitor dioda maupun push ini akan saya lanjut ukur-ukur lagi apakah ada komponen yang lainnya yang lain yang shot atau memang sudah aman kita di elko besar ya kita ukur kayaknya sudah aman tinggal kita lakukan percobaan ya Oke saya coba dulu nyalakan tanpa tanpa ini ya Hai tempa mainboard saya nyalakan dulu Oke ini sudah saya nyalakan mari kita ukur-ukur di out sekundernya sebelum kita pasang ke unitnya di sini ini ada keterangan di 3,5 voltnya di sini ya 3,5 volt nah disini terukur 3,4 sudah ada ya sudah ada ya untuk standby nya untuk tegangan lain biasanya kalau tidak dipasang di mainboard belum keluar sob untuk 24 maupun sini ada tegangan berapa lagi 24 sama 12 volt belum ada di soket ini ya yang menuju ke mainboard tapi kalau kita ukur di sini di dioda ini nah disini sudah ada 28 volt dan disini untuk supply back leg ada 41 volt ya di dioda yang kaki tiga ini di kaki tengahnya Hai berarti untuk power supply ini mudah-mudahan sudah normal tinggal lanjut saya pasang ke unitnya dulu sob ya udah mari kita pasang dulu untuk power supply nya mudah-mudahan sudah normal dan tidak ada kendala yang lain ya di mainboard maupun di layarnya Bismillahirrahmanirrahim bau dulu ya biar lebih aman saya berarti untuk power supply nya sudah terpasang tinggal nanti saya coba nyalakan ya saya colokkan dulu untuk stack kerasnya ini udah mudah-mudahan sudah Hai menyalakan pada unitnya Hai Oke saya colokkan dulu Oh lupa sob ini belum dipasang ya kabel yang ke mainboardnya sorry ini pun belum dipasang ya yang ke sovet lampu back leg oke nah lampunya sudah nyala sob lampu merah sudah nyala kedip-kedip dan ini sepertinya sudah setar untuk lampu back leg pun sudah menyala nah mari coba kita intip apakah ada tampilan di sini no signal sepertinya ini pada posisi HDMI input ya sob ya Oke saya cabut dulu nanti saya coba pindahkan dulu ke bagian TV ya sudah saya rapikan ya dan sudah saya nyalakan ternyata ini benar pada posisi HDMI 2 coba 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 saya pindah ke posisi antene ya pokoknya gambarnya keluar nah ternyata gambarnya mulus ya sob ya mulus gambarnya masih sangat mantap oke mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini perbaikan TV LED LG yang mati total ternyata memang kerusakannya ada pada power supply yang Alhamdulillah masih bisa terselesaikan oke sekian dari Nadia Datron semoga bisa bermanfaat akhir kata Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sukses selamat selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax